Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kalian semua apa kabar teman-teman semoga kita baik-baik saja teman-teman ya Oke dan saatnya teman-teman saya akan kembali lagi untuk menghibur teman-teman semua ya dari Sabang sampai Merauke dari Niaga sampai Pulau Rote saya datang untuk menghibur karena saya di Indonesia Timur teman-teman Oke dan sebelum aku melanjutkan ke videonya teman-teman alangkah banyak yang membantu aku super channel aku dengan cara klik like comment dan subscribe subscribe kalau bukan kalian siapa lagi kalau buka hari kapan lagi guys Oke terima kasih selamat menonton and cok terima kasih banyak teman-teman terima kasih banyak teman-teman terima kasih banyak teman-teman tanpa kalian semua kami ini tidak berarti setiap ketawa di ujung materi itu semangat bagi kami ini bukan masalah tentang kompetisi atau merebet juara untuk menjadi MC tab atau ingin menjadi artis tapi ini inspirasi Indonesia bersatu dalam satu mimpi untuk Indonesia yang lebih harmoni dan teman-teman saya datang disini bukan hanya saja berbagai canata kepada teman-teman tapi saya datang disini adalah bukti dan toleransi karena kita Indonesia kita lebih nikah kita luar biasa dan teman-teman kadang-kadang menderita kalau kita itu ganteng coy iya orang ganteng jadi komik jadi stand-up keren orang ngecas coba orang muncul kayak aku itu ibu-ibu maka langsung kemarin dompet mulai dua yang ambil ya Masa Allah mereka kira aku tukang copet dan teman-teman saya ini pernah pacara sama secewek anak kepala desa namanya Maya ya yaitu kenal dia itu ajak aku ke rumah untuk kenal sama orang tuanya begitu sudah sambil di rumah mamanya yang buka pintu kan mayanya salam mamanya habis mamanya enggak salaman gue minta kenal sama aku kan Hai mamanya nanya maya maya ini siapa hehehe pacarnya maya mah ah dia kekenalan coy dia keliling ini benar-benar manir-benar manir Hai Bang Biasa mangkal dimana nyopetnya Bang apa namanya kira aku tukang copet mamanya nggak pernah nonton YouTube dan dan teman-teman cewek di kota ini kita enak untuk PDKT enak teman-teman kalau cewek di kampung saya PDKT itu susah soalnya mukanya mirip semua saya pernah pacara sama satu cewek di kampung Allah saya pernah pacaran sama maya tadi duduk di pantai dan dia mengatakan kata yang saya sekarang saya tidak pernah melupakan kata-katanya dia bilang kan Nando sepertinya sekarang kita harus mengakhiri hubungan cinta kita hubungan iat ya Bapak kenapa untuk apa semen untuk apa semen ngeluarkan air mata untuk cewek sialan ini saya juga nggak menangis kenapa kami orang kenapa kami orang timur itu kalau mencari cewek itu ibarat mancing ikan di laut kalau ikan tidak makan kalau ikan tidak makan pancinganmu ya beli ikan di pasar banyak kan saya coba untuk nggak menangis saya coba untuk menangis saya pulang saya pulang saya buka pintu saya lihat mamaku mencuci aku menangis mamaku mirip mantanku lagi tiba-tiba ngaluri seorang ibu kalau melihat anak menangis dia juga ikut menangis tiba-tiba keluarnya air mata Mama selama kalau menangis kamu kamu mirip mantanku juga naik dan temen yang kedua di kota ini senang kalau kita gombalan-gombalan gitu kan baku gombal gitu senang karena di kota ini banyak profesi orangtua di sini banyak tergombakan Bapak kamu enak teman-teman Bapak kamu polisi ya Bapak kamu tentara ya Bapak kamu ini ya Bapak Bapak kamu itu ya Bapak kamu ya dari kamar saya kalau di kampus saya susah profesi orangtua di sana cuman dua kalau bukan nelayan tangkap ikan jadi susah untuk PDKT dengan saya pernah gombal satu cewek Hai adik Bapak kamu nelayan ya dia bilang kok tahu iya kan cuman profesi orang tua di sini cuma satu buku sama sama Bupati turun jauh-jauh batang gue pernah jadi nelayan juga kalau kita berdekat sama cewek di kampung ini cewek yang satu-satu itu kita bisa membedakan teman-teman mukanya beda begitu kalau di kamu saya rata-rata aspal semua itu kayak satu keluarga begitu dan dalam saya sudah di kota ya teman ya kemarin sudah semarin masih di kampung sekarang udah di kota teman-teman dari kota ini anak kos juga Hai ada anak kos di sini adalah pasti tapi saya anak kos beda sama kalian teman-teman sana kos dikos itu nggak pernah makan nasi kicap lagi sekarang emang apa sih ini enggak boleh sombong amat aku biasa makan apa pecelele Cie hahaha iya 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 pecelele kalau bagian aku situ maka diboong hahaha cuman saya sayangkan di pecelele itu kenapa ada kursi plastik yang patah kenapa ya karena aku juga bingung teman-teman kenapa kursi bisa patah dan kursi kursi patah itu tidak dibuang ditambah pakai kursi lagi coba yang rusaknya sudah buang supaya tambah udah bagus ini saya berdiri sendiri ini tidak maaf maksudnya yang rusak ini buang saja begitu supaya yang yang apa bagus ini berdiri sendiri ini tidak ini dipertahankan itu kursi yang kedua meja dan rumah kenapa kita duduk di meja itu kenapa agak miring sebelah karena kita lihat-lihat kaki berampat itu kaki satunya yang pendek makanya teman-teman saya makan si satunya ayam dua satu buat makan satu buat ganjar betul Oke terima kasih teman-teman semua kalian terhibur teman-teman ya supaya subscribe ya oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati